Halo guys, welcome back to my channel, Drawing Mbah Vipitan. Di video kali ini berisikan cara mewarnai yang kemarin saya buat part pertamanya, cara menggambar sekaligus curhat tentang masalah peraturan baru yang ada di Youtube. Nah, video kali ini benar-benar cara mewarnainya saja. Di sini saya sendiri menggunakan Oil Pastel, Paper Pastel Hexagonal yang 72 warna, yang sudah pernah di-unboxing di video sebelum-sebelumnya. Nah, untuk mewarnain di sini, kalian bisa lihat saya warnanya dari bagian batang pohon. Warnanya sendiri kita cukup gradasikan dari kiri ke kanan dengan warna yang tua, makin ke kanan itu makin mudah. Ataupun kita bisa menggunakan cara kerik, yaitu gunakan warna yang muda, lalu ditimpa warna tua, dan lalu dikerik dengan alat pengerik yang sudah disediakan oleh kotak dari paper custom-nya. Nah, untuk pemilihan warna kalian bebas ya, mau gunakan warna coklat apapun, dicoba aja dulu di kertas coret apakah itu cocok gradasinya atau enggak. Nah, di sini kalian bisa lihat saya membuat bagian yang warna gelapnya itu di tepat di garis-garis, garis-garis pohonnya, lalu digradasikan ke warna terang. Nah, sekarang kalian bisa lihat posisi pohon yang kiri dan kanan itu berbeda cara gradasinya. Yang kiri saya mulai dari kiri, yang kanan saya mulai dari kanan. Nah, ini tergantung dari sumber cahaya yang akan kalian letakkan di mana. Begitu juga pohon bambu yang kalian lihat. Nah, di situ juga dari kanan ke kiri ya, gradasinya. Karena nanti letak cahaya yang akan saya gunakan itu letaknya di tengah. Atau nanti gambar mataharinya akan saya letakkan di tengahnya. Nah, untuk pemilihan warna hijaunya, hijau sendiri ada beberapa tipe ya. Ada yang hijau aja, ada yang hijau ke biru-biruan, ada yang hijaunya toska. Jadi, ya sesuai aja, bisa aja sih kalian buat selang-seling seperti yang saya lakukan. Rumput pertama, ketiga, dan kelima itu saya buat warna toska. Rumput kedua, dan ketiganya saya buat warna, oh sorry, dua, dan empatnya saya buat warnanya hijau ke kuning-kuningan. Jadi, ya supaya kelihatan ada variasi warnanya. Atau lebih colorful lah, supaya lebih terlihat menarik di mata. Karena hijau kita juga bisa menggunakan warna seperti pink, purple, dan lainnya. Di sini, pink dan purple bisa juga untuk tanaman hias. Sehingga warnanya itu nggak monoton, nggak hijau-hijau semua. Kalau gambar sinari atau pemandangan ini kan kebanyakan gambarnya pohon, daun, rumput. Nah, kalau kita turutin semuanya hijau, ya kelihatannya kurang menarik. Jadinya hijau, kalau nggak hijau ya coklat gitu kan. Nah, setidaknya kita bisa menambahkan warna yang membuat gambarnya menjadi fresh dan lebih menarik. Nah, kita juga bisa menggunakan warna orange, ungu, dan warna yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat untuk gradasi semak-semak atau buses, saya mulai dari bawah ke atas. Untuk tanaman juga bisa sih dari bawah ke atas. Tapi kalau untuk tanamannya yang panjang, yang seperti rumput jari itu, itu saya warnanya dari kiri ke sana. Nah, kita lanjutkan ke bagian langit. Di sini saya buat awan berukir atau awan yang model seperti ukiran lukisan Cina Tempo dulu. Ada ukiran meliuk-liuknya ke dalam. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin kalau kalian mau, itu gradasinya juga sama dari bawah ke atas. Tapi kalau yang bagian ukiran meliuk ke dalam itu, kita usahakan ikut meliuk juga ya, ikut melingkar juga. Nah, saya buat lagi di bagian kiri. Kita bisa juga sih kalau misalnya malas mau langsung buat ukiran melingkarnya, kalian bisa gradasi dulu, terus baru dibuat lingkarannya juga nggak masalah. Oke, lanjut ke bagian bawah dari awan yang tadi. Ini saya menggunakan warna yang lebih terang, supaya ada variasi warna antara warna bawah dan warna atasnya. Nanti juga kita bisa campur dengan warna kuning untuk matahari, warna oranye untuk cahaya mataharinya, seperti warna sunset atau matahari terbenam. Jangan lupa gunakan beras untuk menyapu remahan sisa oil pastel yang kadang menempel di tangan dan cukup mengganggu. Jadi, ingat, jangan diusap dengan tangan, tapi sapulah menggunakan beras atau kuat cat. Nah, bagian yang kalian lihat itu bagian langit, diantara warna si orange dan si merah itu dengan warna awannya, saya beri jedah atau jarak antara awan dan warna oranye. Jadi, kelihatan ada garis putihnya. Itu sebenarnya nggak diwarna, cuma kita beri jedah saja. Selanjutnya, saya warna iphone yang sebelah kanan ini, saya gunakan pencil 8B dulu. Ini pencil 8B ini supaya nanti warnanya bercampur dengan warna hijau, jadi hijaunya jadi hijau tua gitu. Seperti warna shading atau bayangan gitu. Nah, sehingga kalau ada bayangan kan, seperti ada dimensi gitu gambarnya. Nah, bagi kalian yang sudah sering sekali follow gambar saya ataupun sering sekali melihat video gambar saya, pasti kalian tidak heran saya menggunakan warna biru untuk rumput. Ya, saya suka sekali warna 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 ya. Nah, di sini saya warnakan lagi bagian batu dari kanan ke kiri dengan posisi gradasinya kanan ke kiri dan saya nambah warna dari pensil 8B supaya lebih gelap gitu hasilnya. Nah, kalau nggak ada pensil 8B, kalian bisa menggunakan pensil warna yang berwarna hitam ataupun oil pastel yang berwarna hitam juga boleh. Nah, jadi untuk gradasi itu banyak tipe ya. Ada gradasi dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ada dari bawah ke atas, ada juga dari luar ke dalam. Tergantung dari objek yang kalian warnai. Kalau objeknya lingkaran, biasanya itu dari luar ke dalam. Kalau objeknya itu memanjang, biasanya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tergantung posisi cahaya. Kalau objeknya itu bentuknya hampir setengah lingkaran atau lain-lain kebanyakan sih dari bawah ke atas. Tapi tergantung gambarnya juga ya. Nah, disini kalian bisa lihat saya mengwanai bagian rumput yang bisa dikatakan bagian daratannya lah ya. Nah, rumputnya sendiri saya campur dulu dengan warna pensil yang hitam tadi supaya membentuk seperti bayangan yang cenderung lebih gelap. Untuk warna rumputnya sendiri saya gunakan warna olive atau hijaunya hijau butok. Hijau yang agak jelek gitu ya. Itu adalah warna olive. Nah, karena warna ini sebenarnya jarang sekali saya gunakan. Tapi kalau untuk warna rumput, warna tanah, boleh lah. Karena hampir menyerupai rumput yang sedang kering atau gimana gersang gitu. Daripada tidak digunakan kan. Nah, selanjutnya saya warnai batu antara batu ini kan seperti perbatasan antara air dan daratnya. Jadi ada batunya gitu. Terus atasnya itu seperti rumput. Untuk batunya saya warnai dengan warna abu-abu dengan posisi gradasi dari kanan ke kiri. Nah, udah batu nanti baru kita lanjut ke proses mewarnai air, bunga, dan tanaman yang ada di depan. Untuk bunganya. Ya, karena bunganya itu petelnya kecil banget jadi disini saya raut dulu oil pastelnya. Untuk gradasinya saya gunakan tiga warna. Saya warnanya dari dalam ke luar. Nah, untuk pilihan warna yang saya gunakan itu Vermillion, Orange, dan Yellow Orange. Teman-teman bisa juga menggunakan warna lain jika kalian mau. Tapi disini saya anggap aja bunganya bunga matahari. Jadi warnanya kalau nggak kuning ya orange gitu. Sebenarnya warna bunga matahari kan kuning ya. Tapi supaya warnanya tampak lebih gradasi, lebih gelap sedikit ya kita ubah jadi orange aja untuk bagian dalamnya dan bagian luarnya itu Yellow. Tapi ini nggak usah diikuti kalau kalian nggak suka. Ikuti aja hati kalian. Kalian suka warna apa, itulah yang digunakan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk bunganya itu ada warna pink, warna kuning, dan warna coklat di tengahnya. Anggap aja kuacinya ya. Lanjut ke bagian daun. Disini daunnya saya gradasikan warna hijau. Nah, karena gradasinya pertulang daun, jadi kelihatannya seperti kue lapis. The layer-layer dia punya gradasi. Untuk pohon yang satu lagi sama aja sih warnanya, karena anggap aja ini pohon yang sama ya. Sejenis. Nah, daunnya juga sama. Oke, kita lanjutkan lagi ke daun belakangnya atau sama-sama bagian belakangnya. Nah, disini saya gunakan warna blue-green dan warna purple. Ya, supaya bervariasi warnanya. Saya usahakan tidak menggunakan warna yang sama dengan bunga yang besar atau bunga matahari, supaya ada perbedaan lah antara bunga yang depan sama belakangnya. Untuk batunya sama, sama-sama warna grey atau obu-obu. Nanti untuk rumput yang di bawah atau tanahnya itu, atau daratannya itu saya warnanya sama dengan daratannya yang disebrang. Warna olive, olive green. Atau hijau buteg. Hijaunya ini, kalau yang ini benar-benar saya jarang gunakan kalau untuk tanaman ya. Saya lebih suka warna tanah menggunakan warna ini. Dia daripada tidak pernah digunakan, dan dia panjang sendiri, kan aneh. Jadi digunakan untuk warna-warna tanah, sebenarnya nggak masalah sih. Nah, setelah itu nanti tinggal warna air. Untuk air saya warnanya warna biru. Terima kasih telah menonton! Lainnya itu dari warna biru tua. Terus saya arsir untuk warna biru yang sedeng, atau sky blue, atau light blue. Terus nanti saya blend dengan warna putih. Jadi putih ini sebagai pemerapi, atau untuk rapikan warna birunya. Ini juga untuk rapikannya nggak sembarangan ya. Arahnya itu harus ikutin arah air, supaya ya airnya kelihatan nalirnya dari sisi yang mana ke mana gitu. Oke, setelah itu tinggal ditebalkan dengan pensil penepal. Di sini saya gunakan pensil 8B. Kalian bebas sih, menggunakan pensil warna hitam boleh, pensil kaca boleh, sepidol nggak boleh, karena sepidol nggak bisa ya. Sepidol kalau, perpaster tipe gini, kalau kalian gunakan sepidol, galahkan sepidol kalian yang macet nanti. Sayang kan? Ini kan oily, jadi yang tipe-tipe pensil gitu lebih cocok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah ditebalkan, nanti saya akan hias menggunakan tip X atau correction pen. Nah, fungsi dari correction pen atau tip X itu adalah untuk menghias bagian tanaman, seperti menambah mutiara-mutiara kecil pada tanamannya, sehingga kelihatannya ada variasi atau kelihatan lebih sparkling gitu. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!